Jokowi 2-3 tahun ke depan adalah untuk mengawal akselerasi pembangunan yang sempat terkendala akibat pandemi COVID-19 yang membuat pemerintahan Jokowi tidak maksimal bekerja untuk rakyat. Wacana ini diajukan dengan alasan Indonesia kini masih dilanda pandemi COVID-19 yang berdampak pada pemulihan ekonomi nasional. Dampak perpanjangan durasi jabatan Presiden Jokowi dilakukan agar pemerintah bisa lebih fokus mengalihkan budget untuk anggaran pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Namun para ahli hukum tata negara berpendapat wacana ini hanya dapat dilakukan melalui amendement konstitusi terutama pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, amendement konstitusi menjadi pintu masuk perpanjangan masa jabatan dan durasi jabatan Presiden. Sementara itu, politisi senior PDP Arya Bima mengaku wacana ini sempat dibahas di DPR karena terjadi kenaikan kasus aktif COVID-19 beberapa waktu lalu. Meski demikian, wacana ini baru bisa akan terwujud jika telah dilakukan amendement Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, amendement Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan baik secara ideologis maupun secara prosedural. Banyak pihak mengkhawatirkan jika pemilu 2024 membuat kondisi Indonesia semakin parah. Hal ini sebabnya ada upaya mendorong agar perpanjangan masa jabatan Presiden selama 3 tahun melalui dekret atau selama 5 tahun melalui amendement Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga yang diperlukan adalah mengubah konstitusi, yaitu melakukan amendement 1945 dengan mengubah masa jabatan Presiden. Jabatan Presiden, itulah topik dialog kita pagi ini. Wacana perpanjangan durasi jabatan Presiden selama 2-3 tahun ke depan masih menimbulkan pro dan kontra. Meski demikian, wacana itu hanya dapat dilakukan melalui amendement konstitusi, terutama Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Amendement konstitusi menjadi pintu masuk memperpanjang masa jabatan dan durasi jabatan Presiden. Dan untuk membahasnya, kita sudah bergabung dengan pengamat politik Indobarometer Muhammad Kodari. Selamat pagi, Pak Kodari. Selamat pagi, Manggita. Ya, Pak Kodari, ini seperti yang kita dengarkan tadi di berita pengantar, pembicaraan terkait dengan perpanjangan masa jabatan Presiden ini kembali diperbincangkan. Alasannya karena saat ini Indonesia masih dalam masa krisis, pandemi. Nah, apakah Anda setuju, Pak, dengan usulan perpanjangan durasi jabatan Presiden Jokowi sampai 2027? Saya kurang setuju ya, Anggita. Permasalahannya adalah kalau diperpanjang itu kan sesungguhnya hanya 3 tahun ya. Jadi, amat sangat tanggung kalau kita bicara program kerja. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden, sesungguhnya itu juga membutuhkan amendement konstitusi gitu loh. Jadi, saya lebih memilih, seperti yang saya sampaikan selama ini, bahwa ada amendement masa jabatan Presiden itu diperbolehkan 3 periode daripada saat ini yang hanya 2 periode saja, begitu. Saya khawatir kalau perpanjangan ini dilakukan tanpa ada amendement, maka justru bisa menimbulkan pergolakan politik yang tidak terduga dan tidak terkendali ya. karena masyarakat itu tidak diberikan wewenang atau hak untuk menggunakan suaranya, begitu. Tapi kalau amendement diperbolehkan 3 periode, artinya 2024 nanti masih ada pemilu dan rakyat itu, walaupun katakanlah misalnya dalam bayangan saya, pasangan Jokowi Prabowo misalnya, itu nanti berhadapan dengan kota kosong, rakyat itu tetap memiliki hak untuk menggunakan apa, katakanlah wewenangnya, suaranya, begitu. Untuk memilih pasangan Jokowi Prabowo atau memilih kota kosong, begitu. Menurut saya yang tidak bisa dan tidak boleh diambil dari masyarakat Indonesia itu adalah kesempatan untuk menggunakan hak suaranya, untuk menentukan presidennya atau pemimpinnya, begitu. Karena kalau perpanjangan masa jabatan presiden, balik lagi, itu keputusan hanya ada di tingkat elit, hanya di NPR saja, begitu. Dan itu tidak melibatkan masyarakat. Begitu kira-kira analisannya. Baik. Mungkin bisa dikatakan, jika wacana perpanjangan itu dilakukan, ini bertentangan dengan semangat reformasi dan demokrasi, begitu ya Pak. Nah, ada opini yang mengatakan bahwa ditakutkan nanti jika pemilu tahun 2024 itu tetap dijalankan tanpa adanya masa perpanjangan, masa jabatan petana ini akan mengganggu fokus pemerintah dalam pemulihan masa krisis pandemi saat ini. Apakah pertimbangan seperti itu memang bisa dikatakan logis, Pak Kodari, terkait dengan pertimbangan perpanjangan jabatan ini? Ada benarnya ya, ada benarnya. Tetapi sebetulnya solusi yang lebih konklusif adalah dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45, Presiden boleh tiga periode, dan kalau Presiden boleh tiga periode, maka saya hakul yakin ya, partai-partai politik yang ada sekarang ini, terutama koalisi pemerintah, itu akan kembali mendukung Pak Jokowi. Dan buktinya kan sudah ada beberapa hari yang lalu, dalam acara ulang tahun ke-10 Partai Nasdem, Pak Surya Palo sudah mengeluarkan pernyataan terbuka, sangat jelas dan terang, bahwa seandainya masa jabatan Presiden tidak dibatasi dua periode, maka Nasdem mulai dari pusat sampai ke daerah itu pasti dukung Pak Jokowi. Nah, saya hakul yakin ya, partai-partai yang lain juga notabene seperti itu. Misalnya PDI Perjuangan, begitu. PDI Perjuangan ya, pasti kecenderungannya akan mendukung Pak Jokowi lagi. Pertama, karena Pak Jokowi pertahanan. Ya kan? Tinggal melanjutkan saja program-program yang sudah berjalan sejauh ini, dan program-program yang berjalan sejauh ini kan diapresiasi oleh masyarakat. Buktinya, kalau survei sampai sekarang PDI nomor satu, begitu. Yang kedua, kalau ada survei dan masih ada nama Pak Jokowi, sesungguhnya nomor satu masih Pak Jokowi, Anggita. Kalau sekarang survei-survei itu misalnya ada nama Ganjar, nama Anies Baswedan, Prabowo, ya, tiga nama di papan atas, itu karena nggak ada nama Pak Jokowi. Nah, kalau kita bicara partai-partai Green Drive misalnya, kalau dipasangkan dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo, saya aku yakin mau. Ada teman-teman yang mengatakan, emang Pak Prabowo mau jadi wapres? Kan selama ini maju capres. Saya bilang, ya, lihat aja fakta. Jadi Menteri aja mau, apalagi jadi wapres? Dan Pak Prabowo sendiri kan, kalau tarung di Pilpres, nanti misalnya berhadapan dengan dengan Anies atau Ganjar, kan belum tentu menang juga. Tapi kalau dengan Pak Jokowi, ya, seperti saya sampaikan di depan, itu koalisi partai pemerintah sekarang ini sudah total kursinya 82 persen. Dan kita tahu bahwa syarat pengajuan calon presiden itu adalah 20 persen kursi. Artinya apa? Ya, katakanlah, PKS dan Demokrat yang tidak bergabung dengan koalisi, itu akan berhadapan, tidak akan bisa mengajukan calon. Dan akhirnya, ya, pasangan Jokowi-Prabowo akan berhadapan dengan kotak kosong. Nah, kalau berhadapan dengan kotak kosong, pasti kondisinya tenang, gitu loh. Karena apa? Karena tidak bisa dilabel dengan dikotomi calon nasionalis, calon Islam. Ya, nggak bisa tuh kotak kosong itu oleh apa, PA212 dikasih stempel calon Islam. Nggak bisa, gitu loh. Iya, jadi, ya, saya melihat ya, pembangunan ekonomi akan berjalan karena hasilnya, ya, istilahnya sudah pasti, ya. Ya, bukan mendahuli yang di atas, ya. Tetapi, tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi kan di atas 60 persen, 65 persen, bahkan 70 persen. Itu, ya, mayoritas masyarakat itu pasti menginginkan kembali, apalagi ada Pak Prabowo di situ. Dan, ya, kalau kita bicara, apa, investasi, ya, nanti nggak akan berhenti karena mereka kan akan sudah bisa membayangkan hasilnya. Sementara, kalau bukan Jokowi-Prabowo, ya, katakanlah tiga nama yang saya sebutkan tadi, itu mungkin dari Januari 2023, investasinya sudah sudah berhenti, toang kita. Karena apa? Waduh, ini nanti aman apa nggak ya? Calonnya siapa, ya, gitu. Nah, katakanlah pemilunya bulan Februari atau bulan Maret 2024, ya. Kan, dilantiknya baru bulan Oktober, tuh, Presiden baru. Lalu, November, ada pilkada langsung serentak seru Indonesia. Jadi, boleh dibilang, ya, dua tahun itu investasi bisa jadi berhenti, gitu. 2023 dan 2024. Dan itu kita akan mengalami loss of opportunity. Dan saya kira itu yang yang bisa di, apa namanya, bisa dihindari dengan apa, pasangan Jokowi-Prabowo dan dengan amendement Undang-Undang Nordasa 45 di mana Presiden bisa tiga kredit. Kalau saya pada dasarnya, saya pribadi, ya, argumentasinya adalah menghilangkan atau menghindari polarisasi. Tetapi bahwa ada manfaat ekonomi dari situasi itu, saya juga, apa namanya, mengatakan justru ada manfaat tambahan. Begitu, Anggita. Nah, Pak Kodari, kalau kita bicara terkait dengan presidential threshold yang sempat Anda singgung tadi yang sudah melewati syarat, yaitu di atas 20 persen. Ini, kalau kita bicara peluang untuk merealisasikan wacana perpanjangan durasi lewat konstitusi, ini seperti apa, Pak? Kalau kita bicara Undang-Undang dan bicara amendement, ya, kita bukan bicara syarat 20 persen, Anggita. Karena itu kan syarat pengajuan calon presiden menurut Undang-Undang Pemilu Presiden. Kalau kita bicara amendement, maka kita harus melihat kepada Undang-Undang Dasar konstitusi. Dan kita bicara Pasal 37. Pasal 37 itu mengatur bahwa Undang-Undang Dasar kita itu bisa diubah. Syaratnya apa? Pertama, diajukan oleh sepertiga anggota MPR. anggota MPR itu sekitar 711, ya. Anggota DPR-nya itu 575 ditambah anggota DPDRI 134. Nah, kemudian dihadiri sidangnya oleh minimal 2 per 3 anggota MPR. Jadi, 2 per 3 dari 711 tadi. Lalu, disetujui 50 persen plus 1 dari yang yang hadir pada saat itu. Nah, jadi kata kuncinya itu pertama-tama apakah permintaan atau usulan amandemen itu akan diajukan oleh sepertiga anggota MPR. Nah, sepertiga anggota MPR itu kalau saya hitung 711 itu sekitar 239. Itu kan sebetulnya relatif mudah itu, Anggita. Jadi, ya itu bisa tercapai. Apalagi kalau kita bicara pada hari ini, sesungguhnya sudah ada dua kekuatan politik cukup signifikan di MPR itu. yang sudah bicara amandemen yang sudah jelas pengen amandemen itu namanya DPD. Walaupun DPD agendanya adalah penguatan DPD. Bahkan ini wacana sudah mulai dilontarkan dari tahun 2004 yang lalu kalau tidak salah ketika DPD-R itu pertama kali ada di MPR. Kemudian PDI Perjuangan kita tahu PDI Perjuangan punya agenda amandemen juga kebutuhan amandemen juga yaitu PPHN atau menghadirkan kembali GBHN seperti zaman dulu katakanlah begitu. Nah sekarang kalau mau ditambahkan menurut saya ada Nasdem yang sudah jelas-jelas menunjukkan ya minat kalau Pak Jokowi bisa maju lagi kita dukung buat saya itu sudah 75% menunjukkan indikasi bahwa Nasdem pun akan ikut amandemen 3 periode kalau misalnya dibuka oleh teman-teman partai politik yang lain. Jadi kata kuncinya sebetulnya balik lagi di teman-teman di MPR dan khususnya teman-teman partai politik apakah ada gagasan atau pemikiran untuk melakukan amandemen. Kalau ada ya bisa terjadi jangankan walaupun tadi Mas Ria Bima mengatakan ini sulit tetapi sebetulnya ya amat sangat mungkin terjadi saya melihat amandemen ini mirip kayak revisi undang-undang aja kok ya kan revisi undang-undang cuma memang karena ini konstitusi tentunya membutuhkan kekuatan politik yang lebih besar dan arus politik yang juga lebih kuat begitu. Baik, tadi Pak Kodari mengatakan sangat mungkin untuk dilakukan jadi apakah Anda yakin Pak amandemen UUD 1945 ini berhasil dilakukan jika melihat komposisi kekuatan politik pro-pemerintah di MPR saat ini? Ya, saya yakin saya optimis ya paling tidak kalau kita bicara hitungan di atas kertas ya tadi saya sudah menceritakan hitung-hitungannya begitu jadi bagaimana jumlah partai politik yang sekarang ada di parlemen yang katakanlah merupakan koalisi itu sudah 7 partai itu sudah mayoritas ditambah dengan DPD itu sebetulnya cuma tinggal tambah 4-5 orang kalau tidak salah saya sudah pernah hitung itu sudah memenuhi syarat 2 per 3 2 per 3 MPR itu kalau dikalikan 711 itu angkanya catatan saya itu 477 gitu nah anggota DPD itu kami pernah hitung juga minimal sepertiga itu adalah sebetulnya orang partai juga penuhang kita misalnya nih ya anggota DPD sekarang dari Kalimantan Tengah Pak Teras Narang itu kan PDI Perjuangan kemudian misalnya Sultan apa Sultan Najamudin dari Sultan Najamudin dari Bengkulu itu juga dari PDI Perjuangan belum dari partai-partai politik lain yang merupakan koalisi pemerintah jadi sesungguhnya kalau kita bicara jumlah ya jadi partai politik yang berkoalisi di pemerintahan dengan kaki-kakinya yang ada di DPD atau cabang parpol di DPD itu sebetulnya seara 2 per 3 anggota MPR itu sudah terpenuhi gitu loh jadi ya balik menurut saya dinamika yang terjadi di partai politik misalnya balik lagi ya kalau kita bicara lebih mengerucut lagi kata kuncinya mungkin ada di tokoh-tokoh pimpinan-pimpinan partai seperti misalnya Bu Mega lalu Pak Prabowo Pak Erlangga Hartarto dan nama-nama yang lain bagaimana kemudian melihat tantangan politik Indonesia ke depan dan apa solusi terhadap tantangan tersebut kalau saya mengatakan pada hari ini tantangan kita selain pembinaan ekonomi menangani COVID gitu ya ya polarisasi gitu dan itu menghadang kita pada tahun 2024 dan polarisasi ini bisa mengancam semuanya bukan cuma mengancam pertumbuhan ekonomi mengancam penanganan COVID bahkan bisa mengancam eksistensi NKRI karena kalau polarisasi terjadi di 2024 dengan kondisi internet internet kita seperti yang nanti 2024 diproeksikan akan seluruh Indonesia bahkan sebagian wilayah 5G politik identitas makin menguat maka ya bisa-bisa terjadi konflik akibat pemilu dan kalau itu terjadi dia akan menyebar di seluruh Indonesia mencapai sebuah kondisi yang saya pernah baca bukunya tahun 2001 terbit from voting to violence dari pemilu menjadi kekerasan itu yang menurut saya PR terbesar kita Anggita baik hal-hal tadi menjadi pertimbangan ya Pak terkait dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden ini namun tentu kita harus mendengarkan bagaimana suara rakyat terhadap pebicaraan perpanjangan masa jabatan presiden ini kita akan bahas di segmen selanjutnya pemirsa jangan kemana-mana Good Morning Jakarta akan segera kembali Morning Talk kita masih bersama dengan pengamat politik Indobarometer Pak Kodari Pak Kodari ini koreksi jika saya salah perpanjangan durasi jabatan presiden ini bisa dilakukan lewat amandemen terbatas nah ini siapa Pak yang bisa menjamin amandemen dilakukan secara terbatas dan justru tidak menimbulkan chaos begitu memang konsep atau istilah amandemen terbatas itu agak absurd menurut saya dan itu kontradiksio interminis karena namanya amandemen itu dia punya dinamikanya sendiri seperti juga pembahasan semua undang-undang dia bisa lari ke kiri dia bisa lari ke kanan bisa berjalan lambat bisa berjalan cepat dan bagi sebagian orang itu yang kemudian agak membuat mereka katakanlah apa ya ya ragu-ragu atau menahan diri terhadap kemungkinan adanya amandemen begitu tetapi kita harus memahami bahwa yang namanya parlemen atau MPR itu kan memang isinya berbagai macam partai politik dengan berbagai macam ideologi dengan berbagai macam konsep dan pemikiran begitu apa yang baik menurut satu partai bisa berbeda dengan partai yang lain dan disitulah terjadi katakanlah konvestasi dan kompromi jadi saya sering mengatakan begini yang namanya amandemen itu kata kuncinya adalah bahasa Jawa nih ya saya tolong dikorek juga kalau salah titi mongso jadi waktu yang akan berbicara siapa yang bisa menentukan kapan amandemen yang ya walau alam kita gak tahu dan masing-masing negara punya tradisinya sendiri-sendiri masing-masing Amerika itu usianya 250 tahun ya amandemennya kalau gak salah udah berapa 27 atau 25 kali jadi kalau dibagi itu sebetulnya hampir tiap 20 tahun ada amandemen kalau dibagi ya dan amandemennya juga saling mengkoreksi satu dengan yang lain amandemen keberapa itu misalnya melarang alkohol minuman keras tapi ya beberapa tahun kemudian dikoreksi lagi oleh undang-undang dasar yang sama begitu setelah melihat perkembangan situasi dan kondisi nah Indonesia ini kan udah pernah mengalami amandemen 4 kali ya selama 4 tahun 99 2000 2001 ya 2003 tahun itu 4 kali amandemen kalau tidak salah banyak yang diubah nah sekarang ini kalau mau amandemen lagi apa berapa pasal berapa banyak pasal kita gak tahu gitu loh jadi nanti DPD mulai dengan gagasan penguatan DPD kemudian juga PDI perjuangan dengan gagasan GBHN apakah kemudian gagasan itu akan gol atau ada gagasan yang lain kemudian yang muncul dan yang akan gol ya kita harus melihat dan menyaksikan dinamika yang terjadi di MPR begitu jadi ya gak ada jaminan bahwa ini istilahnya akan terbatas konsep terbatas itu sendiri juga kan sangat kabur apakah terbatas itu artinya cuma satu pasal apakah kalau dua pasal bukan terbatas apakah kalau lima pasal itu bukan terbatas begitu jadi ya ya menurut saya sih nanti kita lihat saja gagasan-gagasan yang muncul ya nanti akan kita lihat kita bisa analisa kok sebetulnya ini gagasan didukung oleh berapa partai politik digagas oleh berapa kelompok dan berapa jumlahnya begitu nah pada hari ini pada hari ini kalau saya yang ditanya menurut saya titik temu dari semua partai politik dan kekuatan politik yang ada ya titik temu paling besar ya bukan 100% ya karena dalam politik itu ya jarang dan hampir gak ada tuh gagasan yang didukung 100% oleh semua kelompok itu gak ada gitu loh itu adalah gagasan bahwa bahwa pemerintahan ini membutuhkan membutuhkan waktu lebih banyak gitu loh untuk melaksanakan pembangunan dan memperbaiki ketinggalan yang terjadi akibat adanya COVID gitu dan itu artinya apa buat saya artinya ya masa jabatan presiden akan ditambah lagi diperbolehkan menjadi tiga kali gitu loh ya ya kan ada negara yang satu kali ada yang dua kali oke mahasiswa dua kali tetapi ya bukan berarti tiga kali tiga gak boleh tidak boleh kan gitu ada juga yang bisa sampai beberapa kali begitu kira-kira baik nah Pak Kudari kalau kita bicara mengenai wacana perpanjangan durasi masa jabatan presiden ini tentu ada plus dan minus ya Pak dari setiap keputusan jika niat baiknya seperti yang Anda katakan tadi adalah agar pemerintah bisa fokus melanjutkan pembangunan yang tertunda akibat pandemi nah ini kira-kira dampak apa Pak yang bisa disebabkan dari perpanjangan durasi masa jabatan presiden hingga 2027 ya kembali lagi ya kalau menurut saya kalau saya pribadi saya tidak setuju dengan perpanjangan ya saya setujunya tiga periode begitu kalau amandemen kalau perpanjangan masa jabatan saya khawatir nanti akan ada apa ya akan ada penolakan dari masyarakat karena sudah ada hasil-hasil survei yang menunjukkan bahwa ketika diminta untuk katakanlah memilih antara dua sistem pemilihan pemilihan langsung oleh rakyat atau pemilihan oleh MPR itu besar sangat dominan sekali yang mau pemilihan langsung itu 95% apa 98% jadi saya khawatir kalau itu diperpanjang lalu kemudian terjadi keributan atau kerusuhan ya amandemen pun bisa akan menimbulkan penolakan tapi menurut saya akan jauh lebih terkelola dan bisa diterima dan lebih bisa dijelaskan ya karena amandemen itu ada ininya ada pasalnya di undang-undang dasar jadi kalau perpanjangan main perpanjangan begitu saja menurut saya akan ditolak kalau misalnya ada pemikiran ini lebih baik perpanjangan dan bukan tiga perode ya tolong dilalui dulu masa amandemen itu jadi orang kalau setuju tidak setuju itu bukan tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatannya tapi tidak setuju dengan amandemennya gitu loh gitu Anggita jadi ya kita bisa lebih katakanlah kepala dingin tidak mendadak langsung kemudian diperpanjang oleh oleh keputusan MPR misalnya saya saya gak tahu kalau ahli hukum ya saya merasa tidak ketemu pasalnya itu memperpanjang masa jabatan tiga periode itu saya gak eh sorry memperpanjang masa jabatan jadi tambah tiga tahun itu saya gak ketemu pasalnya tapi kalau jadi tiga apa kalau jadi tanpa amandemen ya maksudnya ya tapi kalau lewat amandemen ya mau menulis apapun di di undang-undang dasar ya terserah yang punya wenang gitu 711 itu mau dibikin jadi perpanjangan 10 tahun mau lima kali ya terserah gitu loh kan mereka yang punya wenang gitu soal perdebatan konsepnya setuju atau tidak setuju itu hal yang lain lagi jadi kita ini berbicara mengenai dua hal pertama mengenai legalitas suatu kebijakan atau suatu keputusan yang kedua ya konsep dari perubahan itu sendiri gitu menurut saya mau diperpanjang tiga tahun atau mau tiga periode itu harus lewat amandemen legalitasnya disitu baik bertumpu pada dua hal itu tadi ya Pak legalitas kebijakan dan konsep perubahannya akan seperti apa nah terkait dengan hal ini Presiden Jokowi sudah menyampaikan sikap tegas menolak terhadap wajah ini namun ide ini terus digulirkan oleh sejumlah elemen politik apa yang bisa Anda komentari Pak dari sikap politik ini ya pertama memang wenangnya bukan Pak Jokowi gitu loh dan Pak Jokowi pasti berbicara dalam koridor konstitusi yang ada bukannya akan gitu kalau dia berbicara terhadap sesuatu yang akan nanti dia bisa bisa di bisa apa istilahnya bisa dipersoalkan gitu nah wilayahnya kan memang wilayah wilayah MPR wilayah apa katakanlah legislatif ya gitu enggak ada Pak Jokowi di MPR itu enggak ada enggak ada yang ada di MPR itu adalah anggota DPR sekarang ini ya ditambah dengan DPD kan begitu jadi ya yang bisa bicara hal ini ya anggota DPD ketua DPD nah kita tahu juga Pak Lanyala udah dalam berbagai forum menyampaikan gagasan ya kemudian ketua MPR ya anggota MPR ketua MPR Pak Bambang Susatio sudah berbicara di banyak forum di banyak kampus ya bicara mengenai konsep PPHN begitu jadi ya wilayahnya memang harus ditanyakan kepada kepada pimpinan MPR pimpinan DPD dan ya pimpinan DPR gitu pokoknya ya yang memiliki kartu anggota atau memiliki kursi memiliki tempat di MPR di luar mereka tidak bisa gitu ya kecuali kalau kita sebagai rakyat kan boleh ngomong gitu tetapi kalau sebagai pejabat ya wilayahnya adalah wilayah pejabat MPR begitu baik ini tentu kita masih akan menyaksikan begitu ya Pak bagaimana babak selanjutnya kemana wacana ini akan bergulir Pak Kodari terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami pagi ini salam sehat selalu sama-sama sama-sama